Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pahabarakat Rakan Aceh Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Penyakit mulut dan kuku pada ternak belum reda Petugas terus menggalakkan vaksinasi di sejumlah tempat 22 kg barang bukti sisik terenggiling yang gagal diselundupkan Diserahkan jaksa kepada kantor BKSDA Aceh Agen dan pengelola pangkalan diingatkan untuk mendistribusikan LPG bersubsidi sesuai dengan kebutuhan Intro Vaksinasi ternak di Kabupaten Aceh Barat daya terus dikebut Kali ini sejumlah ternak warga gampung atau desa gunongcut kecamatan tangan-tangan disuntikan vaksin Guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK Petugas Dinas Pertanian dan pangan Aceh Barat daya terus memvaksin ternak warga Yang tersebar di sejumlah gampung termasuk di desa gunongcut Sebanyak seribu dosis vaksin Aftopor disediakan untuk memvaksin ternak warga Vaksinasi ternak hanya untuk hewan yang masih sehat Jika ternak masih sakit atau baru sembuh dari PMK Maka harus menunggu hingga enam bulan kemudian Dinas Pertanian dan pangan Aceh Barat daya menargetkan vaksinasi tahap pertama Menyasar seribu ekor ternak Lantaran stok vaksin yang tersedia di kantor Dinas Pertanian dan pangan Baru tersedia seribu dosis Sekretaris daerah Aceh Barat daya Salman Al-Farisi berharap Vaksinasi akan menahan laju kasus PMK di daerah tersebut Dari 318 ekor ternak yang terjangkit PMK Sebanyak 251 ekor dinyatakan sembuh Dan 2 ekor mati Sedangkan 65 ekor lainnya masih dirawat Tahapnya seribu ekor Untuk target ke depannya bagaimana Pak? Kita tetap melaksanakan vaksinasi Sesuai dengan ternak yang ada Kemudian kita minta juga participasi masyarakat Kepada agar membawa ternak melapor kepada satgas Sehingga ini bisa divaksin Meskipun ternak telah divaksin Warga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan ternaknya Mulai dari membersihkan kandang Hingga membersihkan pakan Serta rutin memberikan vitamin Agar ternaknya tetap bugar Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat daya Fenomena cuaca panas yang tengah melanda dunia Menjadi peringatan bagi warga Aceh Badan penanggulangan bencana daerah BPBD Aceh Besar Mengimbau warga untuk mewaspadai cuaca panas Yang berdampak pada bencana kebakaran Imbauan tersebut dikeluarkan Menyusul maraknya kasus kebakaran Yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar Selama sepekan terakhir Selain menimpa rumah, kebakaran juga melanda hutan dan lahan Warga diminta untuk tidak membuka lahan Dengan membakar sembarangan Termasuk membuang puntung rokok yang masih menyala Sehingga memicu kebakaran Kepala BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan Beberapa kasus kebakaran terjadi akibat kelalaian manusia Selain pembakaran sampah Peristiwa kebakaran juga disebabkan puntung rokok yang dibuang sembarangan Dan kita terus mengharapkan kepada masyarakat Tolong tidak membakar Tumpukan-tumpukan sampah Walaupun itu kecil Karena ini sangat riskan Sangat rawan untuk menjalar kemana-mana Tentunya semua personil di 8 WMK kita Bagaimanapun situasi tetap selalu siap siaga 24 jam Ini saya perintahkan kepada semua petugas di lapangan Untuk betul-betul siaga Karena bencana ini bisa terjadi kapan saja Dan tidak bisa diprediksi Cuaca panas dan angin kencang membuat lahan kering Mudah memicu munculnya api Kebakaran hutan dan lahan juga sudah beberapa kali terjadi di Aceh Besar Walaupun tak sampai menimbulkan korban jiwa Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Sedikitnya 22 kg sisik terenggiling diserahkan ke Jaksaan Negeri Kejari Aceh Besar Ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh Sisik terenggiling ini merupakan barang bukti kasus penyelundupan satwa Yang ditangkap di Gampung Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Februari 2022 lalu Penyerahan barang bukti kepada BKSDA Aceh Merupakan putusan pengadilan pada 14 Juni 2022 Tiga terdakwa Firman Syah dan Sandika Difonis masing-masing dua setengah tahun Sedangkan satu terdakwa lainnya Yani Difonis penjara satu setengah tahun Ketiganya juga didenda 50 juta rupiah Serah terima barang bukti perkara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ini Berlangsung di Aula Baharudin Lopa Kejaksaan Negeri Aceh Besar Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Basril G Menyerahkan langsung barang bukti kepada dokter hewan BKSDA Aceh Kejaksaan Negeri Aceh Besar Telah melakukan penyerahan barang bukti Perkara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Yang telah berkuatan hukum tetap Atas nama terbidana Firman Syah bin Samsuddin dan Kangkawan Dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar Kepada Balai Konservasi Sumber daya alam Aceh Adapun barang bukti tersebut Sebanyak lebih kurang 22 kg Ini sebagai bentuk komitmen dari pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar Dalam penegakan hukum Perkara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Penyerahan barang bukti setelah kasus berkekuatan hukum tetap atau inkrah Ketua Pengadilan Negeri Janto Perwakilan Ditreskrimsus Polda Aceh Serta pegiat lingkungan turut menjadi saksi pada acara tersebut Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Konflik manusia dan gajah di Aceh hampir terjadi setiap hari Konflik satwa liar tersebut terjadi karena habitat gajah terganggu Dan rusak akibat ulah manusia Balai konservasi sumber daya alam BKSDA Aceh Terus berupaya mengurangi risiko konflik gajah dengan manusia Yang terus terjadi hampir setiap hari Selain tindakan berupa penggiringan gajah kembali ke hutan BKSDA juga mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan di jalur lintasan gajah Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Aceh Kamaruzaman mengatakan Konflik tersebut terjadi karena habitat satwa dilindungi tersebut Terganggu dan rusak akibat ulah manusia Menurutnya wilayah tertinggi angka konflik manusia dan gajah adalah Kabupaten Pidi Menyusul di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Benar Meriah, dan Kabupaten Aceh Timur Dalam catatan kami ada sekitar 9 kabupaten Ini wilayah saya 9 kabupaten mulai dari Bidi, Bidi, Bidi Jaya, Benar Meriah, Takengon Kabupaten Biren, Aceh Utara, kemudian Aceh Timur, sampai ke Aceh Tamyang Yang paling tinggi intensitas konfliknya itu adalah gajah Dimana dari sekian kabupaten itu yang paling tinggi itu ada di Kabupaten Bidi Dan kita BKSDA juga terus melakukan upaya-upaya membangun komunikasi Kemudian tindakan-tindakan lain lapangan yang memang memberi kenyamanan kepada masyarakat Dalam aktivitas juga secara tidak langsung terlalu lebih satu way itu sendiri Di Kabupaten Bidi, konflik gajah dengan manusia terjadi di 65 desa Yang tersebar di 11 kecamatan Konflik tersebut hingga kini terus berlangsung Populasi gajah di Aceh terancam punah Selain karena konflik dengan manusia, gajah juga menjadi sasaran perburuan Saat ini diperkirakan populasi gajah di Aceh sekitar 500 hingga 600 ekor Banyak wilayah kawasan hutan di Aceh yang sebelumnya menjadi habitat gajah Kini berubah menjadi perkebunan sawit Das Priyanizam Zami melaporkan dari Kota Banda Aceh Terima kasih masih bersama kami Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Penyakit mulut dan kuku pada ternak belum reda Petugas terus menggalakkan vaksinasi di sejumlah tempat 22 kg barang bukti sisik terenggiling yang gagal diselundupkan Diserahkan jaksa kepada kantor BKSDA Aceh Agen dan pengelola pangkalan diingatkan untuk mendistribusikan LPG bersubsidi sesuai dengan kebutuhan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah melangsungkan peringatan ke-62 tahun Hari Bakti Adi Aksa di Dataran Tinggi Gayo Upacara diikuti oleh seluruh pegawai dan staf kedua Kejaksaan Negeri tersebut Upacara gabungan dua Kejaksaan Negeri Dataran Tinggi Gayo ini berlangsung di halaman Kejaksaan Negeri Kabupaten Bener Meriah Ini merupakan upacara gabungan pertama yang dilaksanakan dua institusi Kejaksaan ini Peringatan Hari Kejaksaan diwarnai ramah tamah Dan saling memberi nasi tumpeng kepada perwakilan kedua Kejaksaan Negeri Dan dari staf junior kepada pegawai senior Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Agus Suroto mengatakan Upacara gabungan puncak Hari Bakti Adi Aksa ini Untuk memperkuat penegakan hukum di kedua daerah tersebut Kalau berkaitan dengan penekanan Kita memang harus melakukan sesuai tempat Cuman sebelum-sebelumnya Pak Jaksa Agung menyatakan bahwa Pertama keadilan itu tidak ada di dalam Melainkan ada di dalam hati nuran Kami bisa tangkap bahwa kita melakukan penegakan hukum itu Melakukan dengan Pakai hati nuran Tentunya keadilan dalam penegakan hukum ini harus betul-betul ditegakkan Jajaran Polres Bener Meriah membawakan kue khusus peringatan Hari Adi Aksa Kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Yovandi Yazid menekankan Perintah Jaksa Agung untuk melakukan penegakan hukum secara humanis Program restoratif justis atau penyelesaian kasus di luar pengadilan semakin diperluas Ya sesuai dengan pidato Bapak Jaksa Agung Beliau mengimbau kepada seluruh jajaran kejaksaan agar dapat melakukan penegakan hukum Dengan kepastian hukum secara humanis Mestinya penegakan itu tidak mesti harus menghukum Tapi juga bisa melalui mengembalikan pada keadaan semula atau restoratif justis Upacara gabungan Kejaksaan Negeri di Dataran Tinggi Gayo diharapkan menjadi kunci soliditas penegakan hukum di daerah tersebut Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Bener Meriah Agen dan pengelola pangkalan LPG di Kabupaten Aceh Timur diingatkan Untuk tidak berlaku curang dengan mendistribusikan kepada yang tidak berhak Jika ini terjadi, teguran hingga pencabutan izin usaha menanti mereka Petugas menemukan pengelola pangkalan terindikasi bertindak curang dengan menjual gas bersubsidi kepada pelaku usaha Namun petugas belum menangkap tangan dugaan kecurangan pangkalan LPG di daerah tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, Disperindak Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Timur Tidak menampik terjadinya permainan antara agen dan pangkalan saat gas LPG dipasok Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Koperasi dan UMKM Aceh Timur, Furkan Febriansah Memastikan pengawasan distribusi gas subsidi rutin dilakukan Namun tidak juga menampik adanya kecurangan yang terus saja bisa terjadi Untuk tingkat pengawasan, kita dari Dinas Perdagangan Koperasi UMKM telah melakukan survei kelapangan dengan pengawasan langsung Jadi dalam waktu satu bulan kita menangkan pengawasan sebanyak 3-4 kali Itu ke beberapa pangkalan yang ada di Aceh Timur Itu kita lakukan secara rutin, melakukan sidak ke beberapa-berapa pangkalan yang ada indikasi penyimpangan Jadi disitu kita dapat lihat ketika di lapangan kita dapat menemukan pelanggaran atau penyimpangan Kita langsung mengambil tindakan tegas Jadi tidak lagi secara lisan karena kita sudah beberapa kali menyurati Kita sudah beberapa kali menegur, jadi kita langsung ambil tindakan tegas Di Kabupaten Aceh Timur terdapat 339 pangkalan LPG bersubsidi Gas tersebut dipasok oleh empat perusahaan mitra Pertamina Sedangkan harga eceran tertinggi masih tetap 18.000 rupiah pertabung Namun pedagang bisa menjual ke pasaran dengan pertimbangan tertentu Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Sejumlah tim bersaing ketat memperebutkan piala dan hadiah uang tunai pada turnamen jurnalis eksekutif Yang berlangsung di Stadion Pertarungas Loksemawe Turnamen yang berlangsung hingga sembilan hari ini juga memperebutkan seekor kambing dewasa Turnamen yang dibuka penjabat wali kota Loksemawe Imbran ditandai dengan seremoni tendangan bola Tendangan bola ini sekaligus menjadi awal silaturahim Perwakilan jurnalis dan eksekutif di Pantai Timur Aceh Pertandingan perdana antara kesebelasan Bank Syariah FC melawan BSI FC Menjadi awal persaingan 10 tim dari Loksemawe dan Kabupaten Aceh Utara Pada laga perdana, Bank Aceh FC berhasil unggul 2-0 atas BSI FC Perwakilan jurnalis dan eksekutif meramaikan Liga Eksekutif Memeriakan ulang tahun kelima jurnalis Paseh Football Club JPFC Ketua umum JPFC Rudy Saifanur berharap Ajang olahraga jurnalis dapat menjadi saranasi laturahmi Antar instansi dan perusahaan swasta Khususnya di wilayah Loksemawe dan Aceh Utara Jadi untuk hari ini, tadi kita sudah saksikan tempat-tempat dibuka Oleh ID Wali Kota Loksemawe dan Kabupaten Aceh Utara Dan beliau mendukung kegiatan kita bahwa untuk tahun ke depan Kita di support akan lebih besar Ada berapa tim yang berlagak? Yang berlagak ada 10 tim Ini diperkirakan untuk 10 wali ke depan Masih berlangsung di Stadion Pertarungan Penjabat Wali Kota Loksemawe, Imbran Mendukung penuh kegiatan olahraga tersebut Seluruh tim sepak bola tidak menargetkan juara Melainkan bisa merajut silaturahim antar instansi Pertama, ini kegiatan yang positif Kegiatan positif berarti kita bisa menggerakkan potensi yang ada di setiap lini Usaha yang ada di Loksemawe Dan ini juga ekstremutif Berarti semua badan usaha yang ada di Loksemawe akan berpartisipasi dalam kegiatan Dan yang kedua, kita harapkan ini tentunya Lantan pimpinan unit usaha, unit kerja yang ada di Loksemawe ini Bisa bekerjasama dengan baik Kompetisi Liga Eksekutif JPFC menyediakan hadiah uang Senilai 7 juta rupiah plus 1 kambing dan piala Sedangkan juara dua berhak mendapat uang tunai 5 juta rupiah Hadiah 1 juta rupiah untuk top skor Serta untuk pemain terbaik mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 500 ribu rupiah Kesepuluh tim yang ikut bertanding selama sembilan hari Di antaranya adalah Popolres Loksemawe FC Kodim 0103 Aceh Utara FC Pemerintah Kabupaten Aceh Utara FC Perumda Tirta Pase FC Dan Tuan Rumah JPFC Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Loksemawe Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!